Kedua Onas Rokki Ronoko telah melantik pengurus Dewan Pimpinan Walak atau DPW Brigade Manguni Indonesia sekota Manado di Keluran Malendeng, Rabu 30 September 2020. Rocky Ronoko selaku Tonaas DPD BMI Manado mengingatkan kepada semua pengurus yang telah lantik agar menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing Ingat kalian adalah hujung tombak ormas Brigade Manguni Indonesia, kata Rocky Ronoko yang belum lama telah terpilih sebagai Tonaas Wangko BMI Ditegaskannya pula, BMI kini telah memiliki surat keterangan terdaftar SKT atas namanya sebagai Tonaas Wangko Jadi tidak ada BMI lain selain yang sudah terdaftar di kemah hukum HAM saat ini Dalam bersosialisiasi, Ronoko berharap pengurus dan anggota dapat bersinergi dengan pemerintah, TNI dan kepolisian Mari kita jaga bersama keamanan kota Manado terlebih saat menjelang Pilkada 2020 Acara pelantikan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah masa serta menerapkan disiplin protokol COVID-19 hadir dalam acara Kasih Yehumas Polsektikala, Tokoh Agama, KBN BMI, Pengurus DPT, DPD dan anggota BMI Kota Manado Walak yang kami lantik seluruh kota Manado Tentu kami sangat harapkan mereka bisa bekerja dengan baik Dan mereka bisa membawa dengan masyarakat Dan bisa membantu pemerintah Polri dan Abri dan pemerintah setempat yang ada Untuk terkait dengan Pilkada dari BM seperti apa Pak? Pilkada untuk Brigade Manguni, Brigade Manguni itu independen Jadi tidak ada yang memiak Dan itu diberikan kebebasan untuk memilih calon masyarakat Karena kita bisa mengucap banyak syukur karena kita bisa memukseskan acara pelantikan Setiap walau sekota Manado Tentunya ini merupakan suatu kemajuan Jadi disini kita akan terus meningkatkan sampai pembentukan kewanwa-wanwa Agar kekuatan kita sebagai organisasi adat yang tertua itu bisa Bisa kelihatan bahwa berapa besar sebenarnya organisasi ini bisa berdiri dan bisa ada Untuk kota Manado Dan tentunya harapan saya semua yang terbaik buat organisasi ini ke depan Chandra Matos Zet TV.com melaporkan dari Manado